. Warga Bedugul, Desa Buanagiri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem digegerkan dengan kasus mengakhiri hidup saat Hari Raya Nyepi, Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022, siang hari. IMADB mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di sekitar Pura Paibon di Desa Buanagiri, Kecamatan Bebandem. Info di lapangan, sebelum mengakhiri hidup korban sempat kumpul dengan keluarganya, dan mengeluhkan rasa sakit di bagian kepala serta mata. Bersangkutan menderita sakit katarak dan tak kunjung sembuh. Pihak keluarga meminta korban makan, setelah itu agar beristirahat di kamar tidur. Pukul 11.30 Wita, saksi bangun dari tempat tidurnya dan mengecek keberadaan korban di kamar. Sayangnya korban tak ada di kamar. Kemudian saksi mencari di dapur dan sekitar rumah, namun tidak ditemukan. Korban ditemukan sekitar Pura Paibon dalam posisi keadaan gantung diri. Kapolsek Bebandem, AKP Iwayan Gede Wirya, membenarkan hal tersebut. Korban ditemukan oleh keluarganya di palang pelinggi Piasan Pura Paibon. Hasil pemeriksaan fisik oleh tim Puskesmas Bebandem tak ditemukannya ada tanda kekerasan dari tubuh korban. Dari keluarga ikhlas menerima kematiannya sebagai musibah dan menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga menduga, korban mengakhiri hidupnya dikarenakan menderita sakit hipertensi dan sakit mata yang tidak kunjung sembuh. Sebelumnya korban sering mencoba mengakhiri hidupnya tetapi diketahui anak-anak korban. Keluarga sudah ikhlaskan dengan membuat surat pernyataan. Disclaimer, berita atau artikel ini tidak bertujuan menginspirasi tindakan bunuh diri. Pembaca yang merasa memerlukan layanan konsultasi masalah kejiwaan, terlebih pernah terbesit keinginan melakukan percobaan bunuh diri. Jangan ragu bercerita, konsultasi atau memeriksakan diri ke prikiater di rumah sakit yang memiliki fasilitas layanan kesehatan jiwa. Berbagai saluran telah tersedia bagi pembaca untuk menghindari tindakan bunuh diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!